Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya Pada segment video kali ini Saya tepat berada dimana Saya memelihara Aroh guys Atau arwana brajil Yang dimana saya meneruskan Dari sahabat saya Ini Tantangan buat saya ketika Dibawakan arwana guys Suruh memelihara arwana dari baby Sampai sebesar ini Oke guys yang penting saya dan sahabat Selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan Amin amin ya robbal alamin Nah di segment ini sedikit berbagi cerita Dimana Aroh ini Sedikit Menggunakan Pakan Media Air Harus yang benar-benar sedikit Berbeda guys Dengan gabus guys Biasanya gabus Aduh duraring sekali Nah Tantangannya apa sih guys Kesulitannya Sebetulnya Lumayan guys Nah Untuk tantangannya Mungkin Dari Kualitas air guys Yang harus kita jaga Dan ini berhubungan dengan Pola makannya Ketika Saya melanjutkan Memelihara dari baby Ini dari sahabat saya Ini guys Aduh terima kasih Sahabat saya Dan sekarang ukurannya sudah 30 cm lebih Sekarang Dan ini kualitas air ini Sangat Harus kita jaga Berhubungan dengan Pola makannya guys Nah kebetulan Yang dikhawatirkan Cepat keruh guys Akhirnya saya memberikan Hanya ulat dan Jangkri guys Nah itu Nah itu pola makan yang saya berikan Untuk menjaga kualitas Airnya ini guys Air dari Dalam tempat Si Aroi ini guys Nah untuk menghindari Itu Cepat Keruhnya air Saya menggunakan media itu Nah akhirnya Si kadar air pun Kurang Cepat keruh guys Alhamdulillah Keruh sih keruh guys Tapi Dengan Jedak waktu yang Signifikan yang Ada jedanya guys Jadi gak terlalu cepat keruhnya Oke guys Untuk Si Aroi ini Ketika Sahabat Baru membeli Aroi guys Dimana Kita harus siapkan tempat Terlebih dahulu Memang betul Dan Jangan lupa Menggunakan Tutup dimana Nah kebetulan Saya menggunakan Daripada Kawat Aduh duraring sekali Dan ini Kawat-kawat Yang biasa Ayakan pasir guys Bisa dilihat Mungkin update Dulu saya menggunakan Tutup cover Daripada Gunakan triplex Nah sekarang Saya ubah Menggunakan Kawat guys Biar sirkulasi Udaranya lebih Masuk lagi Lebih Plong lagi Jadi saya menggunakan Kawat Kawat yang dimana Yang biasa Ini di toko bangunan Biasa guys Yang biasa Ayakan pasir Nah Aroi ini guys Aroi ini Ketika Sahabat baru Membeli Sedikit berbagi Cerita guys Jangan langsung Menggunakan air baru Usahakan Jadi Mungkin itu yang Seperti saya guys Tapi yang orang banyak Uang mungkin langsung Bisa beli Nah jadi Kita pastikan Air ini Diindapkan terlebih dahulu Jangan air baru Langsung gunakan Masukan langsung Jadi jangan seperti itu Untuk menghindari Ketidak cocokan airnya ini Guys Nah jadi seperti itu Nah biasanya Si Aroi ini guys Sedikit sensitif Ketika Air baru itu Cepat langsung Loncat Loncat Atau bisa dibilang Kurang cocok lah guys Nah Terus yang untuk Hal keduanya Kita tutup Tutup Dengan menggunakan Penutup yang Jangan tertutup sekali guys Berikan Sirkulasi udara Yang dimana Dia bisa bernafas Nah Aroi ini guys Sudah sebesar ini Disini ada minusnya guys Disini ada minusnya Tapi tetap saya rawat Kita lihat langsung Sahabatku semua Nah Di depan saya Saya dekatkan Ini kameranya guys Saya dekatkan Dimana si Aroi ini Seperti lengkap Kedua mata Bola matanya Namun Salah satu Dari bola matanya ini Bisa dibilang Minus guys Turun Nah turun Turun Nah ini ciri-cirinya Biar sahabat Rekan Tau ya guys ya Dan ini ciri-cirinya Bisa dilihat Sahabat semua Dan bisa dilihat Tuh guys Sebelah kanannya Bisa dilihat ya Kita bedakan Kiri dan kanannya Untuk Si matanya ini guys Si matanya ini Nah tuh lah guys Jadi seperti itu Kondisinya Jadi turun Sebelah Tapi namun Karena ini Saya hanya Memelihara guys Hanya buat Pelihara rumahan Untuk Orang rumah Putri-putri Dan istri saya Yang memang Seneng ikan Akhirnya Tantangan itu Saya coba Saya rawat Dan alhamdulillah Sampai sekarang Saya masih diberikan Kesehatan Si Aroi ini guys Masih diberikan Kesempatan saya Untuk Meneruskan merawatnya Aduh Itu sedikit cerita Yang Mudah-mudahan Bermanfaat Buat sahabat-sahabatku Semua Rekarangan Nah jadi Kita pastikan Terlebih dahulu Bila mana Kita akan Memelihara Berencana Memelihara Sejenis arwana Entah Silver Red Atau Rednya Atau yang Goldennya Atau yang Sejenisnya lah Pokoknya gitu ya Saudaraku semua Sahabat-sahabatku semua Jadi Sedikit Harus ekstra Dan Harus berhati-hati Jadi Alhamdulillah Ini sahabatku Yang Sudah melihat Arwananya Saya teruskan Dari baby Sampai Seukuran ini Jadi Saya masih diberikan Kesehatan Untuk merawatnya Dan si ikannya pun sehat Sekarang sudah besar Ukurannya Terima kasih Dan untuk Sahabat-sahabatku semua Saya ucapkan terima kasih Hanya sedikit Berbagi cerita Mengenai cerita Pengalaman rumahan Pengalaman pribadi Bukan katanya Jadi ini pengalaman pure Pengalaman pribadi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton